Hai selamat malam shalom Bapak Ibu saudara sekalian saudara di malam hari sebelum kita membaringkan tubuh kita untuk beristirahat mungkin bagi sebagian orang langsung tidur tapi bagi kita alangkah baiknya kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari setelah sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sebelum kita tidur ya itulah sebabnya kita harus tekun juga membaca Alkitab sehingga apa yang kita baca itu benar-benar pesan yang dari Tuhan bukan asal kita baca menafsir dengan pikiran diri sendiri kalau kita mau mendapatkan kebenaran harus membaca Alkitab dengan sesuai fakta konteksnya harus benar juga banyak orang tidak suka baca Alkitab karena tebal juga kan tapi hanya Alkitab lah yang bisa mengubah mindset dengan benar sesuai kehendak Tuhan saudara sekalian itulah sebabnya kita itu jangan pernah berhenti belajar termasuk dalam cara membaca Alkitab jika bapak ibu saudara kesulitan membaca Alkitab secara urut saya anjurkan kita semua untuk mengikuti online Bible study yang saya bawakan melalui zoom setiap Rabu malam jam 7 nah untuk saudara yang kesulitan sinyal sinyalnya kurang bagus misalnya masih bisa mendengarkan melalui Youtube besoknya saya anjurkan untuk mengikuti secara urut supaya kita boleh mengerti pesan Tuhan dengan benar begitu ya saudara ya jadi kita itu harus berusaha berusaha dengan segenap tenaga segenap hidup kita jika tidak demikian kita tidak akan bisa menjadi berkat tidak bisa berubah malas pelit dan lain sebagainya mari kita bertobat lagi saudara supaya hidup kita ke depan semakin efisien efektif di tangan Tuhan amin ya saudara selamat beristirahat di malam hari Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati 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 selamat menikmati